Ola JKT48 memberi kejutan penggemar dengan cara tampil di konser JKT48, meski masih berduka atas kepergian ayahnya. Febriola Sinambela atau Krab disapa Ola member JKT48 menjadi sorotan publik. Bahkan, nama Ola sempat menjadi trending Twitter. Diketahui, ayah anda Ola telah meninggal dunia pada Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022. Sementara itu, JKT48 dijadwalkan menggelar konser 11 tahun aniversari pada Sabtu, tanggal 17 Desember tahun 2022. Dikutip dalam akun Twitter at F garis bawah Ola 48 pada Sabtu, tanggal 17 Desember tahun 2022, Ola tampak membagikan potret dirinya tampil dalam konser 11 tahun aniversari JKT48. Ola tampak mengenakan pakaian berwarna emas dengan rambut terurai. Ola terlihat tersenyum dalam foto tersebut. Namun, tak bisa dipungkiri lagi wajah Ola masih terlihat sembab karena suasana berduka. Pun Ola menuliskan ungkapan terima kasih kepada para orang-orang yang telah mendukungnya. Ia mengatakan tak akan pernah berjalan sendirian. Lantaran, Ola telah menganggap semua penggemarnya sebagai orang tua sekaligus keluarganya. Terima kasih banyak, mulai hari ini aku percaya I'll never walk alone. Kalian adalah orang tua, saudara, teman, sahabat, keluarga aku. Terima kasih, tulis Ola. Ungkapan itu mendapat respons dari rekan sesama member JKT48, Senai Indira Natio. Sani mengucapkan banyak terima kasih kepada Ola. Ola thank you so much, tulis Sani. Sementara itu, terlihat Ola menangis dalam konser 11 tahun aniversari JKT48. Ola dan rekan-rekan JKT48 menyanyikan lagu di tempat yang jauhpun. Ola tak kuasa menahan air matanya saat mendapat tepukan tangan dari para penonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.